Empat sekolah di Kota Kendari lockdown sementara. Diduga ada siswa dan guru di empat sekolah terpapar COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kendari mengungkap empat sekolah yang lockdown sementara yakni SD 84 Kendari, SD 92, SD 56, dan SD 88 Kendari. Sejauh ini, sekolah-sekolah tersebut sudah dilakukan sterilisasi berupa penyemprotan disinfektan, termasuk memperketat kembali protokol kesehatan, terutama pada guru, peserta didik, dan orang tua yang datang mengantar anaknya di sekolah. Lockdown sementara berlaku selama tiga hari, dan bila kondisi sekolah mengkhawatirkan, maka penutupan akan bertambah 6 hingga 12 hari. Ini ada empat sekolah SD yang melaporkan bahwa ada indikasi peserta didiknya dan gurunya yang gemam-gemam. Gejalannya ya mungkin COVID karena belum juga ada laporan secara sembuhnya biar. Sampai kapan? Untuk sementara lockdown untuk kelas itu tiga hari, nanti akan kita naikkan selama enam hari, lalu sampai dua belas hari sesuai dengan komunisi yang ada di sekolah tersebut. Dengan lockdown sementara ini, pihak sekolah dikenankan menggelar pebelajaran sistem daring. Dari Kendari, tim redaksi Sultra TV melaporkan.